Hmm, aku hanya mau menunjukkan bahwa makan siang disajikan pukul 12 dan kalian terlambat 1 menit. Papa Smurf selalu bilang kita harus tepat waktu dan... Smurf kacamata, lihat! Smurf terampil telah mengubah rumahku menjadi benteng tahan hantu. Kalau boleh kukatakan, ektoplasma tidak peduli terhadap semua bentuk partisi, mengerti? Memang, bentuk astral mereka bebas dari semua konsistensi fisik. Apa maksudnya? Pintu ini itu terlalu ringan. Kau tidak men-smurfe dengan serat sarsa parila, kan? Eh, akar kubur yang terlalu ringan, dasar tuar smurf pengawas konstruksi. Lebih baik pergi dari sini daripada tetap mendengarkanmu. Ini sebenarnya cukup menyenangkan. Menyenangkan jika kita tidak menjadi subsurf. Sedikit bumbu pada makanan pembuka. Bumbu, tentu saja itu dia. Aku tidak percaya kau hampir menelang koki terbaik di dunia. Tapi dia bukan kokinya. Dia yang punya bola mata lucu. Koki yang itu, dia sendiri yang bilang. Tidak, kau hampir makan smurf kacamata. Koki terbaik yang menciptakan gastronomi molekuler. Oh, jadi smurf kacamata kokinya? Aku paham sekarang. Oh, ya, benar kan smurf kembul? Ya, benar. Smurf kacamata menggantikan koki setelah dia pergi. Dan semua orang suka masakan smurf kacamata. Dia koki yang lebih baik dari smurf koki? Oh, tentu saja. Mungkin kalian berdua bisa membuktikannya sendiri. Ide bagus. Buatkan komikuler transkonomi sekarang. Kita lihat siapa koki terbaiknya. Ya, kalau kalian memaksa. Disini panas. Hei, kalian tidak tahu kalau memasak smurf terlalu lama akan jadi keras dan kenyal. Kepala telur tidak suka makanan pembuka yang terlalu matang. Kalian pikir smurf kacamata koki yang lebih baik dari aku? Jangan khawatir, smurf koki. Hidup penuh dengan kejutan. Percaya pada kami. Kau nanti mengerti. Inilah jeli pedas spesialku. Ini akan smurf neuron di otak kalian yang besar. Aku yakin kalian butuh itu, iya kan? Aku rasa ini seri. Sekarang waktunya makanan penutup. Maafkan aku. Aku kira terberhasil. Ini untuk menyegarkan kalian. Apa yang kau masukkan ke airnya, papasmun? Oh, itu. Kokiku tersayang adalah resep rahasia koki penggian. Pertama, ini tidak mudah. Tapi jika kau mau menyenangkan ibumu, kau harus terlihat rapi. Karena kau tilugi, sebaiknya kau smurf tegak dengan bahumu ke belakang. Dan senyum, astaga smurf, tunjukkan gigimu. Oh tidak, sebaiknya tutup mulutmu. Dan kedua, sebaiknya kau siapkan makan malam yang indah untuknya. Kau hanya perlu smurf sejumput gula dan kompot, periliarmu akan menjadi sangat lezat. Tidak perlu memberitahu yang harus kulakukan. Aku bisa membuat makanan penutup sendiri. Hati-hati, itu bubuk cabai. Ya, ibu. Apa tidur ibu lelap, ibuku? Ada apa ini? Apa kau takut pada ibu? Oh tidak, tidak. Aku hanya menggaruk hidungku. Ibu lapar. Ya, makan malam siap, ibu. Ya ampun. Terlalu pedas, terlalu pedas. Minumlah teh herbal untuk melegakan segorakanmu. Ibu tidak mau beresiko minum tehmu setelah kau berusaha meracuni ibu. Dasar konyol. Maafkan aku. Dan inilah keahlianku, kue muffin water. Selamat makan semuanya. Oh, smooth kacamata. Aku lihat kau menulis ulasan muffin buatanku. Jadi, bagaimana rasanya? Sejujurnya, kue muffin buatan koki tidak enak, kurang rasa, dan mudah dilupakan. Dua dari lima bintang, Smurf? Apa? Dua dari lima? Tentu saja. Beraninya kau mengkritik keahlianku? Hei, koki. Apa boleh tambah? Oh, setidaknya ada yang suka. Smurf gembul tidak termasuk. Dia memang makan semuanya. Baiklah, apa pendapat kalian? Aku, aku tidak suka wartong. Aku mengerti. Baiklah, kalian tidak boleh ada yang Smurf. Makananku lagi. Tapi aku masih lapar. Sampai jumpa dan selamat tinggal. Apakah nasib-sopin kita smooth? Dia kembali. Kalau kalian menginginkan makanan, coba Smurf ulasan Smurf kacamata. Smurf koki, apa yang kau lakukan? Kembalilah. Makan malam sudah smooth. Jangan lari. Kalian pikir kalian di mana? Smurf pergi ke kantin dengan tenang. Maaf. Seperti itu, jauh lebih baik. Dan sekarang, selamat makan Smurf kecilku. Oh, yang paling sensitive. Makanlah, mungkin teman. Hei! Sampai jumpa. Hey! Aku rasa aku akan butuh bantuan. Halo, Papa Smurf. Apa semua baik-baik saja? Apa daun sudah datang? Aku senang kau datang. Akan menyenangkan kalau kau bisa ajarkan sopan santun pada Smurf kecilku. Sopan santun para gadisku bagus. Kalau mereka tidak bisa mengajari para Smurf etika, tidak ada yang mampu. Kita akan ajarkan itu ke mereka. Sungguh melegakan. Sebaiknya kita men-smurf teh, bersantai, dan membiarkan para gadis menangani ini. Oke, ayo beri pelajaran pada Smurf payah ini. Sekarang, Mekar akan tunjukkan cara kita men-smurf di meja. Ayo duduk, Smurf gembu. Makanan? Tunjukkan cara memakai. Berhenti, itu sama sekali tidak benar. Kau harus pakai alat makan. Teh itu memberiku Smurf bagus ramping. Sudah kubilang, kau tidak perlu khawatir. Latihan sudah selesai. Mereka awalnya kesulitan, tapi lalu mereka lebih baik. Oh, sungguh? Para Smurf, di posisi, bersedia. Siap? Smurf! Dan lihat, para gadis mengajarkan kamu cara mengunyah dengan baik. Perhatikan cara mengisikan ruang di perut untuk tidak menutup. Sudah terkenal bahwa men-smurf membuat mencernal lebih muda. Ini rencana ku yang paling licik. Saat para Smurf menyebalkan itu berjalan ke sini, mereka akan memicu perangkapku. Jauhkan hidungmu dari sana, kucing. Hidupku! Hidupku! Apa? Apa? Ibu! Dasar bola bulu konyol! Wah, wah. Lihat siapa yang ada di sini. Sepertinya Gargamel tersebuf oleh perangkapnya sendiri. Sayang sekali Papa Smurf pergi ke konvensi sihir. Dia pasti senang melihat ini, kan? Aku, aku tidak suka konvensi sihir. Tunggu sampai aku keluar dari sini, lalu kalian akan lihat. Aku, aku tidak suka Gargamel. Dan aku juga tidak suka Azrael. Aku tidak suka ini, aku tidak suka itu. Hah, tidak bisakah kau katakan hal lain? Gerdil birupa, ya? Tidak, itu Smurf gerutu. Banyak yang tidak dia sukai, tau? Aku, aku tidak suka apapun. Bahkan ini. Ya, kami harus pergi. Smurf Koki harus mensmurf kue ulang tahun yang megah. Senang bertemu denganmu, Gargamel. Aku yakin Papa Smurf akan suka kejutannya. Kembali ke sini. Jangan tinggalkan aku, Super P ini. Gerdil kecil, awas kalian. Hah? Jangan bergerak, Smurf Genit. Aku tambahkan kejunya. Pastikan mensmurf kejunya agar terlihat sempurna. Mulut besar mau. Baik, tapi kau harus sisakan sedikit ruang untuk kami. Siap atau tidak, aku datang. Minggir, aku tidak bisa bernafas. Mulut besar mau. Sebentar, roti lapis ini perlu buah beri agar rasanya seimbang. Roti lapis ini sudah penuh, Smurf Koki. Perdebatan tidak baik untuk daging. Mulut besar mau makan Smurf yang enak dan empuh. Smurf, ya Smurf. Kau duluan Smurf kekar. Smurf, ya Smurf. Bos, ada ogre besar. Perlu akuman Smurf dia, Bos. Oh, tidak. Ada satu lagi kurcacik untuk roti lapis. Yipi. Smurf, ya Smurf. Roti lapis. Minggir, gini dari sini. Ayolah, kami sudah katakan sudah penuh. Baik, tenang. Agar empuh, kita harus bersantai. Kau pasti bercanda. Demi para Smurf pergi dari roti lapis itu. Daging biru, kembali ke roti lapisnya. Smurf, ya Smurf. Smurf, ya Smurf. Tidak, jangan mematuhi dia. Ada lagi. Ini hari keberuntungan mulut besar. Aku tidak mau di roti lapis. Kau saja mulut besar mematuhi kesempatan mereka. Oh. Berhenti. Kau tahu, aku mau masuk ke dalam roti lapis. Pelarian ini sangat membuatku lelah. Berbaring di antara dua potong roti lembut akan sangat menyenangkan. Tidak. Kau bukan roti lapis. Kau bakanan pembuka. Sekarang cepat, turunkan aku. Papa Smurf selalu berkata, tidak sopan bermain dengan makananmu, benar? Bos, ya bos. Letakkan juga roti lapis itu. Bos, ya bos. Dan sekarang pergi dan merapikan gubuk gargamel. Bos, merapikan gubuk gargamel, bos. Makan aku, makan aku. Tolong. Ya, kalau kau memaksa muffin kecil. Berhenti. Tapi Smurf koki aku belum smurf apapun. Aku mengenalmu, Smurf kebul. Kau tidak boleh keliaran di dapur hari ini. Tapi kau suka saat aku cicipi masakanmu dan bilang betapa lezatnya itu. Bukan begitu? Benar, tapi... Hei, kembali. Aku hampir selesai dengan sufleku yang sangat rapuh untuk festival. Tidak ada yang boleh mendekat. Dan terutama... Sufle yang raksasa. Boleh aku cicipi? Tidak. Oh, aku mengerti. Aku hanya mau bantu. Tapi aku rasa aku akan bergabung saja dengan Smurf lainnya di festival dan menunggumu di sana. Aku yakin suflenya selezat semua masakanmu yang lain. Tentu saja pergi ke sana sendirian adalah pengorbanan bagiku. Tapi aku tahu saat aku tidak diinginkan. Smurf kembal, tunggu. Kau bisa smurf dan membantu. Tapi aku benar-benar mau kau menjauh dari makanannya, oke? Aku janji. Astaga. Aku yakin aku akan menyesali ini. Ini adalah prasmanan yang paling indah yang pernah ada. Ini untuk festival. Bukan untukmu. Tapi aku lapar. Tunggu. Aku tahu tatapan itu. Kau menemukan pai beri terkenalku. Lupakan, Smurf gembuli. Terlihat Smurf tastik, Smurf koki. Rahasianya adalah membiarkan buah beri cukup matang hingga berair dan hangat saat kau masukkan ke dalam pai. Lalu ini intinya, seberapa banyak cinta yang kau kuangkan ke dalam adonan. Gembul. Kau janji untuk menjauh dari makanan, kan? Kau sudah janji. Dan kau menipuku. Tapi aku harus mencoba wortel itu. Terlihat Smurf lezat. Astaga, bro akan menyesali itu. Aku takap. Smurf gembul kau. Pergelangan kakiku terus, Smurf. Ini buruk sekali. Kita dijadikan roti lapis, Smurf. Yang benar saja. Madu dan mayonis. Ih, itu tidak cocok. Hei, mulut besar. Maaf, aku merusak nafsu makanmu. Smurfing datang menyelamatkan kita. Akanku lawan kau. Hanya kau dan aku. Baiklah. Apa namanya? Pose nyamuk? Hah? Badi. Kenapa roti selalu jatuh dengan isi di bawah? Kita bergabung dengan yang lain. Ayo. Kita mulai. Aduh, sakit. Rasanya senang bisa mengandalkan teman-teman semua. Kalian adalah tim yang luar biasa. Kita tim yang luar biasa. Satu untuk Smurf, Smurf untuk semua. Kau tahu, sampuran madu dan mayonis ternyata lumayan. Smurf dapat kesempatan kedua. Ayo, Smurf Ceroboh. Kali ini tidak akan pakai oven. Sekarang yang terpenting dari memasak adalah mengikuti resep. Kau ikut, Smurf Ceroboh? Jatuh tidak ada dalam resep, Smurf Ceroboh. Pastikan tiap potongan wortelnya berukuran sama. Mencebut jari tidak ada dalam resep. Sekarang, masukkan wortelnya ke dalam panci. Lalu, yang terakhir, berikan bumbu. Sebagai asistenku, cicipi kaldunya dan tambahkan bumbu kalau perlu. Sekarang, tolong Smurf beberapa buah beri. Lupa kan? Bantu aku menghitung blueberry-nya, ya? Iya. Hei, apa yang kau spus? Tidak! Aku dengar dia hampir Smurf biak dalam potongan kecil. Benarkah? Aku tidak sabar mencicipi semua ceroboh. Oh, iya. Aku akan mencobanya. Rasanya sedikit spesial. Ya, iya benar. Ayo kita coba saja dulu. Mungkin terlalu banyak garam. Aku menyukainya. Amin, benda amin. Hmm, misalnya untuk menunjukkan. Cepat! Tidak ada yang lebih enak. Dari makanan sisa kemarin. Oh, berhenti meranju. Makananmu di sana dan yang ini milikku. Selamat makan, Astral. Ada apa? Kau tidak suka makanannya. Gargamel, pada hitungan ketiga, Kau akan berada di bawah mantra dari hal pertama yang kau lihat. Satu, dua, siap. Bapak, aku akan berada di bawah mantra dari hal pertama yang kau lihat. Bobek... Hah? Apa berhasil... Bapak, aku di bawah kendalimu, Tuan. Dimana kacamatanya? Lupakan saja, Kate harus pergi Ya tuan, akan kutangkan smooth itu untukmu Seperti yang selalu aku katakan, smooth terus tanpa bermain membuat smooth jadi bolosan kan? Wah Ayo cari tempat turuk yang jauh dari Papa Smurf Ini bagus Oh halo Silahkan duduk nona-nona Terima kasih Silahkan duduk disini saja Baiklah, kalau kau bersih keras Ayo duduk disini saja Sungguh, perhatian baik sekali Kuat sekali, mempesona Wah, aku suka mereka Kau tahu, kalian mengingatkanku pada Smurf penakut dan Smurf kekar Sungguh Anak sekali Oh, itu karena kau sedang memikirkan mereka, Papa Smurf Sepertinya kau benar, Smurfin Hehehe Kalau aku temukan mereka Iya Omong-omong Aku ingin kita bersulang Dan mengucapkan semoga beruntung untuk kompetisi Gadis Smurf besok Apa? Aku kira kalian kesini untuk bersantai sebelum kompetisi berat yang akan kalian lakukan besok Oh, omong-omong Tentu saja kalian kenal mereka Apa kabar semuanya? Besok akan sangat menyenangkan dan akan banyak tulang yang patah Jadi sebaiknya kalian istirahat Ide yang bagus Kau tahu dia Dia perlu tidur yang cukup Benar sekali Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak tahu Tapi kalau itu kompetisi untuk perempuan Aku yakin kita bisa menang Aku tidak begitu yakin Hei, Smurf pemales Kau terlihat bahagia? Ya, aku bahagia Terima kasih Hei, Smurf Koki Apa itu? Ini kue krim Kau mau coba? Wow, ini smurf fantastis Seharusnya aku tidak membuang makanan Selamat pagi, Smurf Musik Pagi, Smurf Gekar Salam, teman-teman smurf baru Aku Gligo Kita harus main apa hari ini? Terlalu awal untuk candaan, Smurf Badut Oh, apa yang kau lakukan dengan lubang wajahmu? Maksudmu, makan? Oh, ku pelajari itu dari stari Biar ku bantu Apa yang kau lakukan, Smurf Badut? Kau mendorongku Oh, bukan masalah besar Oh, ini masalah besar Aku teman Gligo Ayo main bola Smurf Hei, kau lakukan apa padanya? Tidak lucu lagi, Smurf Badut Berhenti memanggilku Smurf Badut Aku Gligo, pemimpin kalian Maksudku, teman Terserah kau saja, Smurf Badut Gligo, 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 Gligo Ini prasmanan makan sepuasnya Smurf, pemalas Apa yang kau lakukan? Itu menjijikan Siapa perlu daun salsa, Parilla Jika ada blueberry enak? Kita sudah makan itu kemarin Dan kemarinnya lagi Dan kemarin-kemarinnya lagi Ayolah, aku sudah Smurf sebaik mungkin Kami mau salsa, Parilla Kami mau salsa, Parilla Kau salsa, Parilla Kami mau salsa, Parilla Kami mau salsa, Parilla Kami mau salsa, Parilla Kami mau salsa, Parilla Jangan putus asa, para Smurf kecilku Aku tahu ini sulit Aku mengerti Tapi Smurf kekar dan aku Jangan lupakan aku Maaf, Smurf terlupakan Kami akan mencari ladang daun salsa, Parilla Dan aku berjanji Akan kami temukan Wah, bersorak untuk bamba, Smurf Baiklah, Smurf Bandut. Buka kotaknya. Itu kan rencana sempurna. Tidak adil. Aku pelajari merencanakannya. Aku siapkan semuanya. Apa itu? Apa yang terjadi pada perabotanku? Apa? Itu ulat biru. Tidak, tidak. Tidak. Aku menciparah Smurf. Itu lagi banyak. Ingat, kita di sini untuk memetik daun salsa parila, bukan memakannya. Apa kalian mengerti? Oh, Papa Smurf, katakan sesuatu. Ya, Smurf Koki benar. Tapi, beraninya kalian? Baiklah, jangan khawatir. Aku hanya perlu ikuti resepnya. Seperti yang diajarkan Smurf Koki. Lima telur. Ups, tanpa cangkangnya. Baras Smurf kecil betul sayang. Dengan bangga, aku menyatakan festival blueberry sekarang dimulai. Mari kita mulai perayaannya. Siapa yang mau kue? Ya. Siapa yang mau kue? Siapa yang mau kue? Siapa yang mau kue? Kue, 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 kue. Baiklah. Siapa yang mau jadi yang pertama mencicipi kueku yang luar biasa? Aku mau. Selamat menikmati. Apakah itu kue? Terlihat seperti infeksi kaki. Namanya Puding Smurfel. Ini sangat langka. Ini, Papa Smurf. Selamat menikmati. Biar Smurf lain saja yang mencicipi terlebih dahulu. Misalnya, Smurf kembali. Enak. Aku suka coba makanan baru. Sayangnya mulutku penuh. Baiklah. Aku akan mencicipinya. Surat wasiatku ada di laci meja. Oh, tidak. Apa dia berubah warna? Tunggu, dia akan smurf. Menarik. Unik. Tidak terduga. Koki, kau melebihi ekspetasi. Ini adalah makanan penutup terbaik. Kami mau pulih. Benarkah? Aku akan smurf beberapa sekarang juga. Wow. Ya ampun, Smurf Goki. Kembali. Kembali. Kau pergi ke mana? Puding ini fantastis. Siapa itu? Moki. Kembalilah. Apa itu Smurf Trombo? Apa? Siapa yang? Siapa itu? Hei. Kemana mereka pergi? Apa mereka sudah smurf puding mereka? Smurf Goki. Tolong, pelan-pelan. Ayolah, Smurf Goki. Bangun. Dimana aku? Apa yang terjadi? Oh, tidak. Oh, tidak. 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 Tunggu aku. Tolong. Aku memegangmu, Smurf Goki. Tidak. 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 Smurf Goki. Kau menyelamatkanku. Iya. Tapi siapa penyelamat? Kita... Tidak. Tidak. Dan ini topimu. Tepat waktu. Berhenti. Untung saja kalian selamat. Semoga kita dapat puding lagi. Iya. Aku penggemar puding itu. Aku juga suka puding. Aku tidak suka jadi penggemar. Wah, Smurf ceroboh. Kau di sini. Ikut aku. Apa yang aku lakukan hari ini? Tidak ada. Ya. Melakukan sesuatu. Semua orang menanyakan puding luar biasa buatanmu. Aku ingin tahu apa resepnya. Oh, mudah sekali. Kau hanya perlu blueberry, wortel, tepung, susu, telur. Tapi pertama, aku akan smurf. Oven di suhu yang tepat. Uh-oh. Smurf ceroboh.